KPU gelar rapat pleno persiapan debat kedua bersama dua kubu pasangan calon hingga aparat keamanan di Hotel Sultan Senayan, Jakarta Pusat. Hasilnya, format debat kedua yang digelar 17 Februari mendatang berubah. Di antaranya pengaturan alur masuk dan keluar pendukung kedua calon. Nantinya KPU RI akan memberikan gelang identifikasi kepada masing-masing pendukung saat memasuki venue debat. Selain itu, jumlah kursi pendukung dari kedua pasangan ditambah 100 kursi. Sementara bagi pendukung yang tidak mendapat undangan, akan disediakan beberapa layar besar di luar gedung. Perubahan lainnya akan ada debat eksploratif di segmen 4. Dalam babak ini, kedua paslon akan diberikan waktu total 19 menit untuk saling beradu gagasan hingga meleparkan pertanyaan. Debat kedua ini jauh lebih berdebat nanti karena ada debat yang kita tidak atur detail durasinya. Biasanya 1 menit, 2 menit, enggak kita bebaskan saja. Mau jawab bagaimana, mau menanggapi bagaimana, silakan saja kita atur. Totalnya untuk debat yang kita menamakan debat eksploratif itu 16 menit. Sementara untuk pertanyaan di debat kedua, KPU dan sejumlah panelis akan gelar rapat pada esok hari. Debat kedua akan mengangkat tema energi lingkungan hidup, infrastruktur, pangan, dan sumber daya alam. Ginajar Hanggarawan, pelaporkan untuk NET.